Lihat deh, sawah di desaku bagus bukan? Tapi sayang beberapa petak milik bapak, serang sama padi. Makanya nih, aku minta diantarkan sahabat-sahabatku untuk mencari obat sama alami. Kata bapak, lebih baik kamu menggunakan bahan alami dari alam langsung, daripada menggunakan zat ininya. Nah, ini dia obat sama alaminya. Namanya kasih-kasih. Kita bisa menemukan kasih-kasih banyak nih semak-semak karena ia tunggu liar. Ambil yang banyak, supaya sama di sawah bapakku hilang. Belang, itu. Belang, belang. Belang, belang, belang. Dalam, belang, salam! Eh, beri kita ke-keh! Eh, beri kita ke-keh! Eh, beri kita ke-keh! Eh, beri kita ke-keh! Eh, jangan bisa! Eh, jangan bisa! Malah! Eh! Arian ini usia sekali sih. Awas kamu ya. Sekarang saatnya memberantas hama-hama nakal. Teman, tumbuhan kasih-kasih sangat tidak disukai oleh ulat ataupun hama karena bauunya yang menyingat. Caranya hanya dengan menancapkannya di tempat yang dekat dengan padi yang rusak. Daripada harus menyemprotkan sawah dengan bahan kimia yang bisa membuat beras padi tidak sehat untuk dimakan. Kalau pakai kasih-kasih dijamin aman deh. Di desaku petani selain memanfaatkan sawahnya sebagai tempat menanam padi. Biasanya juga mencari penghasilan lain dari tempat tersebut. Yaitu memelihara ikan. Sekarang kami mau menangkap ikan ikan di kolom kecil milik bapakku ini. Sobat, kalian bebas menangkap ikan seberapa kalian suka. Pokoknya aman. Butuh kesabaran saat menangkap ikan lele dalam air lumpur seperti ini. Karena mereka sangat mincah. Selain itu kolomnya sangat dalam. Lihat saja badan kami yang tertinggulan. Terima kasih telah menangkap ikan. Dapat banyak. Ayo kita kumpulkan dan ikan. Lumayan kan kalau kita kasih ke ibu untuk masak makan malam nanti. Ayo ayam-ayamku. Saatnya kita mandi di sungai. Teman, di tanah Toraja ada kebiasaan untuk merawat ayam-ayam adu. Ayam ini harus dimandukan kemudian dipijat beberapa hari sebelum diikut sertakan dalam adu ayam setelah upacara rambu solo berlangsung. Upacara rambu solo adalah upacara penghuburan jenazah bagi masyarakat suku Toraja. Sambil menunggu jenazah rambu solo dilakukan, masyarakat mulai merawat ayam-ayam adunya. Sebenarnya tradisi adu ayam ini biasa dilakukan oleh orang dewasa. Tapi untuk perawatannya siapapun bisa melakukannya. Beginilah cara merawatnya. Dengan memijat tubuh ayam sambil memandikannya. Supaya otot ayam menjadi kuat. Jadi ayam ini bisa menang saat diadu nanti. Kami akan selalu menjaga dan melestarikan kebudayaan yang ada di tanah kelahiran kami. Kalian juga ya. Salam!